Pasrah, ya. Jadi kan gini, banyak persepsi orang pada umumnya yang mengatakan pasrah, pasrah itu bagaimana. Pasrah tidak melakukan apa-apa, ataukah pasrah kecewa, ya. Kan gini, kadang-kadang orang mengucapkan gini, yaudahlah ya pasrah. Itu namanya bukan pasrah, tapi itu bentuk kecewa, ya. Tuh, tuh, tuh. Sini, sini, sini. Ini. Berhasilkan tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Itu orang, tuh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto. Masih di channel yang serius siap untuk menghibur dan menggali wawasan yang ada di setiap alam semestinya ini. namanya Tikir Jalan gini udah kita langsung ke sana itu di pegunungan itu yang katanya tuh ada sesuatu yang samar-samar yang menjanjal kita semuanya yuk sana yuk wah ini berarti kan ya om apa luas pisan tapi ini loh apa lokasi batun ini gunung batu tapi gini loh dimana-mana tempat apa banyak lokasi mahutnya di Indonesia ini yang mitosnya seperti itu yang katanya tuh suara minta tolong aneh suara misterius ini kok banyak loh aneh makanya kebanyakan warga itu kan takutan gitu mahutnya kita pakai itu setan atau hantu atau apa nah kita ini saat ini untuk memberikan diri memberikan diri untuk mencari itu titik pusatnya dimana apakah memang itu manusia minta minta tolong atau nama apa-apa yuk tari aja yuk tenang aja iya jadi memang namanya manusia itu ya semuanya punya rasa takut lah ya sama lah jadi apalagi ketika ada suara-suara itu gini suaranya gini orang perempuan makanya itu kita akan penasaran ya penasaran ya takut ya wajar lah semua manusia juga kayak gitu yuk ini aduh agak rungut juga nih ya mungkin manusia ya makanya kita cari ya itu dia ya di samping apa namanya bebatuannya juga sudah pada berlumut sudah kusam kayak gini karena tergerus masa dan juga cuaca ya seperti ini ya sama kita juga kayak gitu jadi tergerus masa dan cuaca bagaimana kita kalau tidak mau memperbaharui aplikasi diri kita ya nanti ketinggalan kitanya ketinggalan zaman maksudnya ya makanya ikuti zaman terus ada pembaharuan gitu maksudnya ya berevolusi terus berevolusi ya tenang aja lah ya lagi dikir jalan itu harus dengan ketenangan batin ya jangan rasa gerusuk jangan gemerungsuk nanti kita tidak mendapatkan apa-apa karena kalau kita dengan tenang itu sama halnya kita pasrah ya jadi kan gini banyak persepsi orang pada umumnya yang mengatakan pasrah pasrah itu bagaimana pasrah tidak melakukan apa-apa ataukah pasrah kecewa ya kan gini kadang-kadang orang mengucapkan gini yaudahlah ya pasrah itu namanya bukan pasrah tapi itu bentuk kecewa ya loh pasrah yang bagaimana yang dimaksud ya jadi pasrah yang sebenarnya yang betul itu adalah kitab untuk menstabilkan gelombang otak kita menurunkan ya menurunkan gelombang otak kita tenang jangan lebih tenang lagi itu namanya pasrah ya jadi bukan pasrah tadi saya ucapkan itu namanya kecewa ya bentuk kecewa sudah lah ya pasrah itu bentuk kecewa yuk kita dengan pasrah menghadirkan Tuhan dalam diri kita kita sambil mencari yuk jadi sama ya kalau kalian juga dalam bentuk apapun ketika kalian pasrah dalam bentuk usaha kita baik itu usaha jualan bakso jualan mie ayam jualan pabrik atau maksudnya ya itu dengan pasrah artinya itu menurunkan gelombang otak menurunkan gelombang otak supaya nanti mendapatkan petunjuk tenang gitu ya ya sini wah berarti kita naik lagi nih naik turun-naik turun lagi ya meski ini berbukit-bukit berbatuan nanti turun lagi tapi enggak apa-apa ini disini tersinikan katanya kan area itu eh yang suara menjerit-jerit perempuan itu kan gini nih ketika apa pencari rumput kesini lewat sini tuh dikagetkan suara menjerit tolong nah ya wajar kalau orang cari rumput itu cari kesini ya tapi merinding takut katanya menjerit lagi ya tet lari tapi itu bukan satu dua orang yang mengalami itu itu kan buat nggak siang nggak malam gitu maksudnya maksudnya kita nekat ya memberikan diri ya ya kalau kita nggak nekat ya kita nggak dapetin apa-apa sama kalau dimana ada aksi di situ ada reaksi kalian dalam bentuk usaha ya apapun kalau tidak ada aksinya tidak ada reaksinya aksi tapi pasrah menghadirkan Tuhan dalam diri kita turunkan lombang otak jangan gemerungsung jangan marah-marah slow gitu nanti ketemu ya ini ilmu yang dimaksud kira-kira para penonton mudeng kan nih mudeng-mudeng mudeng ya tenah ya kalau nongga mudeng sekarang sambil nyanyi dulu turunkan lombang otak ya boleh nyanyi apa tuh sholawatan ya tombol hati iku limo perkara nih dan seterusnya atau yang lain silahkan yang mulut kalian nyaman ya boleh nyanyi dangdut ya pop ya ya sini ada lubang nih nih biasa ini tempatnya nih aduh ada ada maksudnya Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Hai punten Hai campur asun Hai kepada siapa saja makhluknya Allah yang ada di sini kami mohon izin untuk memasuki area sini Hai dan tujuan kami hanya untuk mencari pengalaman bila mana kami mengganggu ketenangan kalian kami mohon maaf Hai yuk ini agak licin kayak ini tuh pelan-pelan ya di samping licin ini apa juga bebatuannya ini kotor nih berlumbut sampai gini maksudnya lembab kotor kita pegangan ya tadi kotor semuanya ini juga kotor nih nih basah pelan-pelan iya tuh kan lumutnya gini nih ya ini pengawal lokotoran hatimu nih nih ya Aduh pelan-pelan permisi ada orang kayak di sini halo halo hai 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 ya maksudnya yuk hai 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 di sini dulu nih pelan-pelan Hai tuh ada suaranya nih tadi salahnya orang menangis gitu perempuan hai 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 siapa itu permisi ada orang enggak nih siapa yang nangis nih 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 ya merinding juga sih ya wajar lah ya itu dia ini nih ini ini kayaknya pakai anak orang nih pakai siapa itu jok nggak tahu makanya terlalu terlalu selap pelan-pelan takutnya ada binatang atau apa tuh tuh suaranya enggak tuh nangis misi Hai misi Hai wah ini cuma pakaian nih pakaian orang biar ini cuma pakaian tuh susah paketnya juga Hai itu enggak ada orangnya atau mungkin kesana ya ntar dulu ntar dulu ini nih kita dengarkan pakai hati ya dan perasaan tak denger-kenger suaranya panjang sayup-sayup loh tuh disana tuh nggak ada disini cuma pakaian tuh itu mungkin bekas orang itu mungkin ada orang ke sini gitu apa orang yang nangis itu dulu ya pelan-pelan ya santai saja Hai nih beri dulu lubang-lubang ini Hai namanya juga ini kan di dunia nyata sementara suara itu juga udah sampai ke dunia nyata berarti kan itu orang ya jadi di dunia ini bukan di alam gaib bukan kalau di alam gaib mungkin ya jadi beda dimensi lah enggak sampai sini ya kan ya iya sepatutnya hanya bentuk apa penyampaian kepada kita yuk kesana aja Aduh nah ini tadi sini nih kayak suara sayup-sayup di sini nih area sini Hai emang denger tadi sih tapi suaranya enggak enggak minta tolong cuma nangis gitu Iya ya dengernya help sayup-sayup ya jadi kita tuh apa jangan terbawa oleh arus itu kayak itu kadang-kadang kalau denger orang nangis kita tetap ikut nangis sama kalau kamu denger orang-orang sinetron di dosiar itu ketika itu orang menangis kita ikut nangis saya terhipnotis jangan ya kita tetap tenang tadi oke nanti kita cari aja ya yuk Hai pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim waduh ya ini untuk melatih kesabaran kita melatih memang harus sabar kalau kita nggak sabar nanti gerasa kerusuk kita malah terjebak dalam itu apa namanya tuh dunia kesusahan dunia kesengsaraan iya iya hai 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 tuh tuh ada suara nih ntar dulu kena jelas banget suaranya nih Hai suara syaitan dah dulu cari jangan berisik jelas ntar dulu tuh 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 sini 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 ini perhatikan tuh 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 orang orang bukan mesik Hai Puntan Hai siapa itu masih kedengarkan suaranya kan misi misi siapa itu bismillahirrahmanirrahim sini sini bisa ke sini ke kameranya astagfirullahaladzim permisi assalamualaikum memaaf ini siapa dan kenapa menangis perkenalkan nama saya ini Tarto ini dari Cilacap kami di sini tujuannya jalan-jalan lagi cari pengalaman kami mohon maaf banget dalam mana kami mengganggu dengan iya waalaikumsalam iya kenapa nangis kenapa nangis iya kenapa minta tolong gimana saya gak tau kenapa sih iya 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 ntar dulu astagfirullahaladzim ini 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 sama ini satu lagi di sini kenapa sih jadi begini kenapa kenapa bisa begini bu ntar dulu ntar dulu ya susah nih posisinya nih astagfirullahaladzim oh maaf ya aduh ya iya lalu saya bagaimana bu ntar dulu yang sakit yang mana nih yang kiri apa yang kanan yang ini yang kecepat yang kanannya yang sakit mana dua-duanya astagfirullahaladzim yaudah saya bantu bismar malu gimana nih susah juga nih yaudah itu lagi mana ini aduh aduh gimana udah udah mendingan oh iya iya kenapa nggak disini sendiri kan bisa tangannya sampai gini aduh gini teman-teman ya jadi ini tubuhnya dikunci kakinya dikunci kena ini dikunci apa ini nih ketindih oleh batu-batu ini masuk dari sana nih aduh terus sekarang udah gimana bu udah enak iya 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 terima kasih juga sama-sama ya gini bu jadi apakah bener bu saya denger-denger dari orang yang sering ada suara minta tolong itu dan juga suara menangis apakah ibu yang sering suara seperti itu lalu katanya sering kesini juga maksudnya mencari-cari nggak ketemu gitu pasiennya nggak sampai sini cuma sampai sana aja katanya ya sampai sana balik lagi gitu udah terus kalau kayak gini nanti udah ini bu terus rencana ibu bagaimana mau pulang ikut saya itu bagaimana maksudnya astagfirullah ini udah meninggal udah meninggal udah meninggal enggak tahu ini ntar dulu terus maksudnya gimana pun masih bicara kok ngomong kalau meninggal ya berarti ini kaurin yang bicara yang membantu dia kaurin gitu oh gitu jadi maksudnya kakinya ke jabat ini tidak bisa sempurna maksudnya gitu nggak bisa sempurna karena berat mungkin ya ya udah nanti gini aja nanti ngomong sama warga apa namanya tuh dikumpulkan aja ibu ya yang tempat yang layak disana di tempat yang umum gitu jangan di sini nggak mau jadi gimana mau di sini aja ibu oh oh iya iya oke jadi gini teman-teman nanti katanya bisa lebur apanya tubuhnya dia maksudnya bisa membusuk di sini dan lebur karena ini kan jauh dari warga nggak apa-apa nggak mengganggu ini katanya terus tadi karena kakinya ke jepit ini karena masih menyimpan rasa sakit akhirnya dia tidak bisa sempurna gitu tidak bisa lebur oke tadi sudah dilepaskan ya tadi yang ini batu ini nggak gangguin ibu ada pada log ini oh ya itu nggak apa-apa katanya tadi yang utama itu karena batu itu ada apa nanya lah ada kekuatan yang lebih mungkin tadi tuh oke jadi karena menahan rasa sakit akhirnya seperti itu terus ya nggak bisa sempurna oke oke gini teman-teman bisa kita ambil ilmunya ya artinya apa ketika kita apa menyimpan rasa sakit atau rasa sakit hati yang terpendam selama bertahun-tahun di bawah-bawah itu akan menghambat keberhasilan kita maksudnya itu ya kesuksesan kita dalam usaha apapun makanya kita buang tuh sakit hati ya sakit hati luka lama luka batin itu dibuang saja ya selama hidup ini kita maksudnya luka batin kita dihapus kita ikhlaskan ikhlas dan pasrah ya jadi pasrah yang saya tadi sebut yaitu turun ke lombang otak sudah pasrah gitu aja ini cerminan buat kita ini ilmunya luar biasa ya kira-kira mudeng ya teman-teman mudeng-mudeng ya ya udah bu ya jadi kami disini kebetulan lagi berjalan-jalan saja pas lihat ibu kalau menurut ibu cukup kayak gini ya sudah tapi kalau menurut ibu apa yang perlu saya bantu lagi insya Allah kami bisa bantu iya oke oke ini cukup batu tadi ya yang sudah di ini karena batu itu memang ada kekuatannya sehingga dia lumpuh tadinya dan meninggal disitu gak bisa apa-apain maksudnya sekarang udah lepas ya bu ya lega oke oke doakan saja buat ibu ya mudah-mudahan ya apa segala beban yang sudah lepaskan mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya serta mendapatkan surganya Allah yang sudah diberikan hull decision al-fato al-fato Juga lebur, lebur hilang. Maaf, saya ingin tanya saja Bu. Ibu kok bisa di sini, maksudnya lagi ngapain dulunya? Ngapain awalnya kok bisa di sini? Benar kan? Dia itu lagi belajar pasrah katanya. Pasrah sama Tuhan. Belajar pasrah, tapi dalam penerapannya ini salah. Jadi pasrah yang dimahut adalah menurunkan gelombang otak. Ya kemungkinan bisa benar sih ya. Cuma kan pas kebetulan saja di sini ada kecelakaan kayak gini. Ya sudah lah, ini sudah menjadi takdirnya Ibu. Jadi berita kisah ambil kesimpulan saja teman-teman. Jadi jangan menyimpan luka batin. Ikhlaskan saja. Yang kedua itu pasrah sama Tuhan kita. Yaitu Allah SWT dalam setiap langkah kita, usaha kita, apa saja. Supaya lebih tenang. Jadi pasrah itu menurunkan gelombang otak kita. Lebih tenang. Ya sudah Ibu ya, kami mempamit. Mohon maaf bila mana tadi. Angganggu kami tidak sopan. Nunggu. Assalamualaikum. Udah Ibu, udah meninggal kok. Udah, iya. Nanti tadi korinnya bicara gitu maksudnya. Korinnya bicara yuk? Iya. Sahabat semuanya, Alhamdulillah. Jadi perjalanan ini luar biasa. Luar biasa sekali pengalaman yang kita serap di dalamnya. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan rendungan kita. Apa namanya. Setiap awasan yang dari awal sampai akhir. Silahkan dikali lagi. Dipahami lagi. Mana yang patut dicontoh. Dan mana yang tidak dicontoh. Artinya dibuang. Yang jelek. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menghibur kalian. Wabillahi tawafi binayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mur. Jibat jibur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.